Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian yaitu Bang Tuto Di kesempatan kali ini saya akan memberikan template-template Avoplayer kepada kalian dan cara menggunakan template-nya Salah satu hasil video dari template-nya seperti ini yang belum berangkat di channel ini atau baru pertama kali menonton video di channel ini dan tertarik dengan konten yang saya berikan silakan klik tombol subscribe-nya dan juga icon loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini aplikasi yang kita gunakan yaitu yang pertama Pixie Lab untuk membuat kotesnya yang kedua Avoplayer untuk membuat video kotesnya kita buat kotesnya terlebih dulu kita masuk aplikasi Pixie Lab kita buat kotesnya terlebih dulu dengan cara klik icon NURF A capital klik edit kita hapus teksnya terus kalian tinggal ketik kotes yang akan kalian gunakan terus kita klik selesai klik off seperti biasa kita ubah fontnya terlebih dulu dengan cara klik font kalian tinggal pilih font yang akan kalian gunakan kita klik terus kita klik off kita tambahkan geris tepi atau stroke dengan cara klik stroke kita enable terus stroke width kita ubah menjadi 5 terus kita cek list terus kita sesuaikan kotesnya dengan cara kita tarik titik yang di tengah sebelah kanan kita tarik saja ke kanan seperti ini seperti di video kalian sesuaikan saja terus kalian tinggal perkecil ukuran kotesnya dengan cara klik size geser ke kiri untuk memperkecil geser ke kanan atau klik icon plus untuk memperbesar terus kita cek list terus kita tambahkan kotesnya di tengah-tengah dengan cara klik relative position klik yang icon tengah atas dan bawah kita klik keduanya terus kita cek list terus kita tinggal tambahkan warna dengan cara klik color kalian tinggal pilih kotesnya terus kalian tinggal klik warna yang akan kalian gunakan seperti dalam video untuk warnanya terserah kalian ya terus kita tinggal cek list terus kita tinggal tambahkan nama instagram kalian dengan cara klik icon plus pilih yang teks terus kita klik edit kita habis textnya terlebih dulu dengan cara klik icon tempat sampah terus kalian tinggal ketik nama instagram kalian apabila sudah kalian tinggal klik saja selesai klik selesai klik ok kita ubah fontnya terlebih dulu klik font kalian tinggal pilih font yang akan kalian gunakan kita klik terus kita klik ok kita tambahkan geris tapi dengan cara klik setruk kita enable kita cek list kita tambahkan di atas kotesnya terus kita klik yang relatif position kita klik yang tengah yang atas saja jangan yang bawah kita klik yang tengah atas saja terus kita cek list terus kita hilangkan backgroundnya dengan cara klik ikon persegi pilih yang transparan untuk membuat kotesnya sudah selesai kita tinggal simpan ke gallery dengan cara klik ikon share pilih yang serve to gallery kita tinggal membuat videonya di aplikasi avoplyer kita masukkan template yang sudah kalian download di link deskripsi untuk cara memasukkan template ke avoplyer dengan cara klik ikon kotak yang banyak klik load from file kalian tinggal cari template yang sudah kalian download di link deskripsi untuk nama template nya yaitu sub bangtuto hashtag berapa kalian tinggal klik saja nanti akan muncul disini kita klik untuk tampilannya seperti ini disini kita memasukkan background memasukkan kotes dan memasukkan watermark untuk cara memasukkan background dengan cara klik ikon pensil klik image background klik image klik custom image klik pick image kita masukkan background yang akan kalian gunakan kita cari terlebih dahulu background yang akan kalian gunakan kita klik saja background nya kita klik kita cari terlebih dahulu kita klik terus kita tinggal masukkan kotes nya terlebih dahulu dengan cara klik image kotes klik image klik custom image klik pick image kita masukkan kotes yang sudah dibuat di aplikasi pixilab tadi kita klik maka kotes nya akan berubah secara otomatis atau akan berubah sendiri terus kita tinggal masukkan watermark nya dengan cara klik image watermark klik image klik custom image klik pick image kita masukkan watermark yang akan kalian gunakan kita klik kita klik watermark nya sudah muncul terus kita tinggal masukkan background yang kedua klik image background 2 klik image klik custom image klik pick image kita masukkan background yang sama yang kalian gunakan untuk background pertama untuk nama seperti background kotes dan lain-lain itu hanya untuk mempermudah kalian saja untuk menggantikannya bila ada tulisan image line art ya kalian masukkan line art dari foto atau background yang kalian gunakan apabila sudah kalian tinggal putar terlebih dulu kurang lebih hasilnya seperti ini apabila kotes nya kurang besar atau terlalu kecil atau background nya kurang keatas atau kurang kebawah dan kurang kecil atau kurang besar kalian sesuaikan saja dengan cara saya contohkan yang background pertama saya contohkan yang background pertama untuk cara memperkecil background nya atau yang lain dengan cara klik image yang akan kalian ubah terus kita klik general untuk memperkecil atau memperbesar image yang akan kalian ubah kalian tinggal klik saja yang scale geser ke kiri untuk memperkecil geser ke kanan untuk memperbesar untuk kalian sesuaikan saja dengan ukuran dari kalian yang sukai dan untuk untuk menggeser ke atas atau ke kiri atau ke bawah atau ke kanan kalian tinggal klik position saja untuk yang bawah kegunaannya ini untuk menaikkan atau kebawahkan dan untuk kegunaan yang atas kita gunakan untuk menggeser ke kanan atau ke kiri dan seperti itu untuk mengganti atau merubah dari ukuran atau scale posisi atau position untuk mengganti lagu yang akan kalian gunakan kalian tinggal klik saja ikon play yang diantara ikon play 2 yang ini yang sebelah kanan atau sebelah kiri untuk ikon tengah atau play ini untuk mempause atau play untuk yang ada ikon 2 play ini untuk menggantinya bisa juga kalian dengan cara klik ikon titik 3 maksudnya 3 ikon garis 3 di pojok kiri atas klik library kalian tinggal cari musik yang akan kalian gunakan kita kembali hasilnya seperti ini untuk menyimpan video ke galeri dengan cara klik ikon unduh terus kita klik export apabila kalian tanyakan kepada saya kenapa avoplayer saya selalu gagal dalam export di aplikasi avoplayer untuk cara mengatisinya saya belum menemukan caranya karena saya jarang juga gagal export dan saya sedang mencari solusinya atau cara mengatasinya jadi kalian jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan ikon loncengnya karena masih banyak template-template yang lebih keren dari ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman dan jangan lupa untuk share ke grup post up kalian instagram dan facebook kalian dan terserah kalian yang penting kalian share saja selamat menikmati 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 nungguin ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton